ya batunya berjalan-jalan kerek-kerek sendiri ya batunya nih ini tandanya energi-energi negatif yang ada di rumah ini dan jin-jin yang ganggu ini sedang masuk sedang saya masukkan sini ini adalah alat pendeteksi yang ya kita tangkap dan sekarang jin yang ganggu rumah ini energi-energi negatif sudah ada dalam genggaman saya ternyata di dalamnya ada ini teman-teman tadi minta dengan api ini biasanya dengan mantra-mantra nya lihat bacaannya teman-teman akan menjadi kuat kuat ya kuat ya jadi kebal nggak bisa dipotong ya ini hanyalah trik sulat teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman disini untuk video kali ini kita akan mencoba untuk membongkar trik-trik sulat yang digunakan untuk praktik perdukunan yang lebih parahnya adalah dukun ini mengatasnamakan agama itu yang paling tidak sudah saya sukai dari praktik-praktik dukun ini seperti banyak yang menggunakan label ustad, haji, kiai, ajangan dan lain-lain namun pada dasarnya mereka adalah dukun karena menggunakan trik-trik nah untuk sulat itu sendiri adalah itu sebuah hiburan bukan untuk dijadikan sebagai penipuan yang mengatasnamakan agama nah disini saya bersama bapak-bapak cece pahrudin disini akan mencoba untuk mempraktikan bagaimana caranya untuk mengobati santet jadi rata-rata ketika orang-orang berobat ke dukun atau bertanya-tanya ke dukun mereka selalu mengatakan wah ini kena santet wah ini ada yang jahil misalkan kayak gitu nah disini kita akan coba untuk membahas hal-hal tersebut nah jadi pertama ketika kita berobat ke dukun pas kita datang ke dukun ataupun misalkan dukunnya ini datang ke rumah nah begitu awal datang ke rumah biasanya dia bersikap seperti kaget misalkan dia istirahat wah ini kayaknya banyak makhluk gaibnya misalkan gitu wah ini banyak roh gentayangan wah ini banyak gangguan jin misalkan gitu nah itu adalah salah satu upaya untuk membuat pasien itu ketakutan nah dimana pasien ini ketika sudah merasa takut dia akan mencari solusi dari si dukun itu jadi dia akan menumpangkan harapan agar mendapatkan solusi daripada si dukun itu jadi itu adalah teknik sebetulnya ketika misalkan dukun datang ke rumah Astagfirullah Allah Akbar wah ini banyak ini itu dan lain-lain nah itu adalah teknik sebetulnya agar si pasien ini menumpangkan atau menumpangkan harapan kepada si dukun seperti itu dan biasanya mereka selalu mendeteksi dengan sebuah alat sulap contoh misalkan contoh misalkan dia mendeteksi dengan alat-alat sulap seperti ini nah ini adalah batu ya biasanya dia akan mencoba untuk mengetesnya dengan ini contoh misalkan ini sebetulnya hanyalah alat sulap biasa yang dimana kalau ini ditaruh disini ini akan memberikan efek ya 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 batunya berjalan-jalan kerek-kerek sendiri ya batunya ini ini tandanya ada energi negatif yang ada di rumah ini dan jin-jin yang mengganggu ini sedang masuk ini ini adalah alat pendeteksi ya ya kita tangkap ya dan sekarang jin yang mengganggu rumah ini energi-energi negatif sudah ada dalam genggaman saya ya jadi seperti itu Pak jadi batu ini biasa digunakan jadi untuk teman-teman yang awam yang belum tahu praktek ini hati-hati ketika nanti apa namanya menemui dukun yang seperti itu berarti teman-teman gak usah percaya dan sebaiknya memang jangan pernah datang ke dukun karena dukun ini sebetulnya bukan mengobati teman-teman tapi mereka hanyalah menyesatkan hanyalah menyesatkan saja nah ketika ada orang berobat misalkan seperti Bapak ini berobat kesini misalkan misalkan saya ini dukun misalkan saya ini dukun ya nah Bapak ini berobat Bapak cece ini berobat dan pasti ketika sudah di misalkan oh ini diterawak oh ini ada gangguan nanti pasti bakal dicek dengan alat-alat sulap tertentu nah misalkan yang pertama adalah kita cek eh apa namanya seperti misalkan ini energinya seperti apa oh ini energinya ada sesuatu misalkan ini banyak yang tidak suka misalkan ini banyak yang ingin menghancurkan usahanya dan lain-lain ini adalah trik-trik yang tidak asing lagi karena setiap rata-rata kita pergi ke dukun pasti alasannya seperti itu ya jadi kalau kita datang ke dukun otomatis itu akan disesatkan jadi disini kita gak bakal berlama-lama kita hanya akan membongkar beberapa trik sulap saja yang digunakan untuk praktik perdukunan gitu ya pertama tadi udah dijelaskan ini hanyalah batu yang bisa berefek kalau ada cahaya jadi ini bukan batu yang sapi ya boleh dibagi dekatkan jelas ya udah jadi ini hanyalah batu yang bukan ada makhluk halusnya lalu dia bergerak-gerak karena kalau misalkan cahayanya kurang kuat juga dia berhenti sendiri gak gerak gitu ya nah biasanya biasanya ketika awal-awal ini berdasarkan apa yang saya alami dulu ketika saya ini sebetulnya pernah datang ke dukun dan saya dulu ini adalah orang yang sangat percaya sama dukun namun Alhamdulillah Allah lebih sayang pada saya akhirnya saya diberikan hidayah dan akhirnya saya meninggalkan praktik-praktik dukun tersebut bahkan dulu saya pun pernah belajar bagaimana caranya untuk menjadi dukun dan jalan pintasnya untuk menjadi dukun atau yang sering disebut itu dulu bukan dukun ya karena dukun ini adalah kalau orang bilang ini kasar makanya dukun ini diperhalus bahasanya dengan apa paranormal dengan orang pintar padahal bukan orang pintar dianya memang pintar yang datang ke dia ini yang dibodoh-bodohi makanya dia disebut orang pintar nah biasanya ketika kita pertama ini melihat loh ini auranya sepertinya ada yang mengganggu sepertinya ada makhluk jahat nah kita akan coba deteksi kita akan coba keluarkan apa yang mengganggu disini nah ini ada piring kosong ini ada piring kosong kosong ada sedotan ada sedotan atau biasanya jaman dulu ini kalau praktik dukun itu bukan pakai sedotan tapi pakai eh batang pohon eh batang daun pepaya nah biasanya biasanya ini pakai daun batang daun pepaya itu untuk mengambil apa yang sudah dimasukkan para dukun santet ke dalam tubuh si pasien nah ada juga yang ibaratnya kalau yang sekarang sekarang beberapa video sekarang sudah beredar banyak juga viral ini ada orang atau apa namanya dukun yang mengambil kesempatan itu si dukun ini mengobati pasien pasiennya ini wanita nah dia mengeluarkan sesuatu dia mengeluarkan sesuatu di dalam perutnya tapi dengan cara menghisap perutnya tersebut nah padahal yang di perempuan ini adalah bukan mahrumnya nah berarti dukun ini adalah sebagian juga modus nah kita akan coba pak bentuknya kita akan coba kita sedot apa aja yang ada di dalam tubuh bapak ini ya ini disini kita gak ada apa-apa ya ya kosong ya jelas ya ya oke biasanya kalau zaman dulu ini dia pakai batang daun batang daun papaya ya nah kalau sekarang kita pakai sedotan nah biar teman-teman tahu ternyata itu hanyalah sebuah trik gitu jadi bukan bener-bener dia ini mengeluarkan sesuatu di dalam tubuhnya tapi kita lihat apakah bener hal itu bisa terjadi kadang ada paku kadang ada silet dan lain-lain apapun itu yang apa namanya yang sudah di namanya yang sudah direncanakan itulah yang keluar gitu nah disini kita gak akan potong videonya ya takut-takut nanti teman-teman malah salah malah salah apa namanya salah sangka gitu wah itu udah di ini misalkan ada pakunya di piringnya atau di sedotannya lihat sedotannya kosong atau misalkan itu udah ada siletnya lihat kosong ya kosong di sini juga kita gak bakalan pegang cuman pakai sedotan ya kita akan sedot coba bisa lebih jelas biasanya biasanya sih sebelum-sebelum itu sebelum-sebelum itu si Dupun ini pasti baca mantra atau misalkan kalau mengatas lemakan agama dia baca surat apa dulu baru ibaratnya nyedot itu hanya sebuah tipuan aja ya pak disini aja pak kita sedot oke siap kita sedot Isaac siap Renet Ternyata ada pakunya teman-teman Jadi ada dukun santet Ada dukun santet yang sudah berusaha untuk mencelakai bapak ini Jadi ternyata di dalam menurut bapak ini ada pakunya Kalau misalkan ternyata ini bisa dikeluarin tiap hari segitu Bisa menciptakan paku segini lumayan bisa dijual Masih ada atau enggak pak? Ada, cukup Kita coba kalau masih ada ya Kita coba keluarin lagi Mungkin sudah habis ya Masih banyak di material Kita coba mungkin masih ada di sini pak Coba mungkin di jempol pak Ini juga kayaknya seperti perut Di sini Ya mungkin di sini pak Masih ada teman-teman Ternyata betul teman-teman Ini ada orang yang jahil ya Ternyata ada orang jahil nih teman-teman Kita enggak tahu siapa yang berniat jahat seperti itu Nah teman-teman Di sini kita jelaskan Kenapa praktik Ngeluarin paku dari dalam perut ini Selalu saja bisa terjadi Di dukun santep ya Jangankan paku Silet Apapun itu bisa ada teman-teman Nah disitu Itu adalah trik sulap sebetulnya Jadi itu bukan benar-benar Memang ada paku disini Bukan Tapi itu hanya trik sulap Itu hanya trik sulap aja Nanti kita akan coba keluarin lagi Apa aja yang ada di dalam tubuh Bapak ini Gitu ya teman-teman Jadi ingat teman-teman Yang tadi itu Yang ini paku Ini hanyalah trik sulap biasa Kalau orang-orang sulap itu Hanya menggunakannya sebagai hiburan teman-teman Jadi jangan salah paham Sulap ini rata-rata Untuk hiburan Untuk menghibur Bukan untuk praktik perdukunan Yang sangat saya tidak sukai adalah Sulap ini dijadikan Ajang Apa namanya Ajang perdukunan Jadi itu akan mencoreng nama baik Pesulap-pesulap yang lain Jadi teman-teman Sulap ini ingat Itu hanya hiburan Sulap itu hanyalah trik Jadi bukan bermain dengan sihir Bukan bermain dengan jin Bukan bekerjasama dengan setan Bukan Teman-teman sulap ini adalah Sebuah trik Hanya sebuah trik ya Jadi garis bawah ini Hanyalah sebuah trik Jadi kalau dukun Menggunakan praktik seperti tadi Itu adalah trik ya Itu adalah trik sulap Jadi Bukan sebenar-benarnya Dukun ini bisa mengeluarkan sesuatu Dalam perut bapak ini Atau dalam jempol bapak ini Jempol kakinya Jadi begitu teman-teman Nah Biasanya Biasanya selain daripada Mengeluarkan Alat Mengeluarkan paku Ini ada Solusi pembersihan Biasanya Ini berdasarkan apa yang pernah Saya Lihat dan saya Alami sendiri Banyak sebetulnya Bukan hanya Beberapa trik Yang nanti akan saya Perlihatkan Tapi Sangat banyak Teman-teman Jadi kalau misalkan Kita buka semua Mungkin gak bakalan cukup Waktunya Karena ini juga Sudah terlalu sore Jadi akan saya tunjukkan Hanya beberapa trik Saja Ya Jadi trik swap Yang digunakan Untuk Berdukun ya Begitulah teman-teman Nah Disini Kita akan coba Untuk membersihkan Namun sebelumnya Kita akan coba Untuk deteksi dulu ya Kita akan coba Bapak Bintang tangannya Mungkin Satu aja pak Yang ini pak Nah Nah untuk yang berikutnya Ini adalah Kita akan coba Untuk praktikan Biasa Ini pun biasa Digunakan Dalam perdukunan Biasanya Si Pasien ini Akan disuruh Buka lengan Atau misalkan Buka kaki Misalkan Pasien ini Ternyata kebetulan Tangannya memang sakit Atau lumpuh Atau misalkan Kakinya lumpuh Sakit Nah biasanya Akan dideteksi Dengan Minyak urut Biasanya Nah ini Minyak urut ya Kita akan oles Minyak urut ini Nah biasanya Kita akan Biasanya ini Dibasahi Dengan air Nah setelah Dibasahi Dengan air Biasanya Ditunjukkan Ke pasien Bahwa Ternyata Ini banyak Darah Darah kotor Pak Deketin Ini darah Darahnya Keluar Nah ini Adalah Salah satu Praktek Trik sulap Tuh Lihat Ya seperti Darah ya Dan ini Hanyalah Trik sulap Teman-teman Ini hanyalah Trik sulap Bukan Sebenar-benarnya Itu Darah Itu hanya Trik sulap Itu yang Biasanya digunakan Dukun Untuk Mengelagui Pasien Untuk Menunjukkan Ke pasien Bahwa pasien Ini memang Benar-benar Ternyata Darahnya Ini sangatlah Kotor Karena Terkontaminasi Dengan Makhluk Halus Atau Jin-jin Yang sedang Menyerang Bapak ini Nah Kayak gitu Teman-teman Boleh pinjam Korek Kita akan bersihkan Ini dengan Kapas Kita dilihat Kapasnya Kosong Kosong Kita akan bersihkan Bismillah Biasanya Digini-gini dulu Biar untuk Membuat Pasien ini Percaya Kalau dia ini Sedang dibersihkan Kita Bersihkan dulu Kalau dibersihkan Misalkan Ini udah Oh ini udah Udah terkumpul Penyakitnya Udah masuk Sini Kita lihat Kita hancurkan Penyakitnya Kita akan Hancurkan Penyakitnya Bisa dilihat Jelas Kita akan Hancurkan Biasanya Dukun ini Akan jampe-jampe Dulu Mantra-mantra Dulu Ya Ini akan Banyak Bicara Apa namanya Banyak Jampi-jampi Kita akan Bersihkan Seperti ini Ternyata Di dalamnya Ada ini Teman-teman Tadi Sudah dibersihkan Ternyata Ada Jarum Ada Jarum Ada Ring Nah mungkin Ini yang Membuat Khususnya Ini sempit Sehingga Tidak Naksu Makan Nah ternyata Ada ini juga Ada kertas Kita lihat Ini kertas Apa yang dimasukkan Ternyata Ini adalah Potongan Ayat-ayat Quran Cuman diperkecil Jadi kita Tidak bisa Baca Tidak jelas Tulisan-tulisannya Kayak gini Kayak gini Ya Terus Ada Isi Steak Isi Steak Plus Ada Dua Nah itulah Salah satu Trik Dukun Juga Tepat Trik Dukun Untuk Mengelabui Pasien Kalau Dukun ini Sedang Membersihkan Dia pakai Dia pakai Media Kapas Biasanya Kita bisa Lihat Teman-teman Kapasnya Hilang Yang tertinggal Adalah Ring Ya Ring Seperti ini Yang tadi Ring Jarum Dan potongan Ayat-ayat Kur'an Seperti ini Teman-teman Ini adalah Tipuan Belaka Jadi Jadi Ini adalah Trik Sulap Juga Sebetulnya Teman-teman Cuman Ya Karena Manusia Tidak bertanggung jawab Jadi Dipakai Untuk Praktik Dukun Ya Untuk Mengelabui Pasien Jadi Seakan-akan Ini Memang Kalau kita Lihat Secara Biasa Kayak gini Ini Emang Seperti benar Terjadi Padahal Itu adalah Sebuah Trik Jadi Sebelumnya Itu Emang Udah Ada Kayak Gini Cuman Kita Gak Tau Ya Sepertipun Tadi Paku Itu Udah Ada Pakunya Ini Pun Sama Meskipun Tadi Saya Diliatin Disini Gak Ada Paku Itu Sebetulnya Emang Udah Ada Itulah Namanya Trik Sulap Jadi Bukan Suatu Sihir Atau Keanehan Yang Itu Benar Benar Terjadi Tapi Itu Memang Hanya Sebuah Trik Atau Sebuah Cara Sebuah Trik Sulap Yang Digunakan Untuk Membohongi Pasien Itu Ya Teman Teman Sebetulnya Masih Banyak Lagi Teman Teman Yang Harus Dijelasin Tapi Ini Berhubung Waktunya Sudah Cukup Sore Kita Akan Jelasin Bagaimana Caranya Kalau kita Atau kita Akan Praktekan Bagaimana Caranya Kita Kembalikan Kembalikan Sihir Ini Sama Orang Yang Disangga Sangka Biasanya Si pasien Ini Ditanya Dulu Memang Kira-kira Selama Ini Ada Gak Kira-kira Orang Yang Mencurigakan Yang Sepertinya Dia Ini Pengen Berbuat Jahat Sama Bapak Misalkan Gitu Itu Pasti Sering Ditanyakan Oleh Dukun Lalu Kita Ini Akan Mengira-ngira Oh Si Anu Si Anu Kayaknya Kurang Suka Padahal Kita Ini Cuma Nebak Aja Teman-teman Bukan Sebenar-benarnya Itu Memang Dia Yang Melakukan Itu Hanya Sangkaan Kita Akhirnya Kita Hasad Lalu Lalu Berburuk Sangka Berarti Kita Sudah Suzon Kan Disitu Kita Tanpa Kita Sedari Kita Berdosa Karena Kita Berburuk Sangka Kepada Orang Lain Padahal Itu Belum Tentu Terjadi Itu Hanya Sangkaan Kita Karena Si Dukun Ini Yang Mendorong Kita Supaya Kita Hasad Kepada Orang Tersebut Atau Berburuk Sangka Kepada Orang Tersebut Bisa Minta Tolong Minta Beli Ini Silet Silet Ya Jual Itu Nanti Akan Kita Gunakan Untuk Pembuktian Nah Jadi Teman Teman Biasanya Setelah Diakhir Dia Mengobati Pasien Dengan Proses Yang Panjang Sebetulnya Tapi Kita Buat Singkat Nanti Diakhirnya Dia Akan Mengelabui Pasien Dengan Sebuah Apa Namanya Sebuah Amalan Atau Misalkan Jimat Atau Raja Atau Wafak Yang Nanti Akan Diberikan Kepada Pasien Nah Disitu Ya Dan Perlu Diketahui Jimat Atau Wafak Ini Adalah Sebetulnya Potongan-potongan Ayat Quran Namun Disatukan Dengan Kata-kata Lain Dengan Tujuan Menghinakan Al-Quran Itu sendiri Atau Mungkin Sebuah Tulisan Yang Berbahasa Arab Karena Mayoritas Di Indonesia Ini Adalah Muslim Jadi Tulisan Arab Namun Kita Sulit Untuk Membacanya Apa Bukan Dari Al-Quran Dibuat Seperti Tulisan Nah Contohnya Seperti ini Teman-teman Contohnya Seperti ini Ya Nah Seperti ini Wapak Seperti ini Contohnya Seperti ini Nanti Ini Biasanya Di akhir Pengobatan Itu Akan Dikasih Ke Si pasien Boleh Simpan Dulu Silitnya Adalah Silit Ini Untuk Pembuktian Aja Sebagai Pembuktian Aja Nanti Biasanya Kita Akan Kirim Dulu Biasanya Akan Kirim Dulu Misalkan Yang Dicurigai Bapak Ini Ternyata Siapa Nanti Ditanya Siapa Pak Kira-kira Yang Mencurigai Ternyata Misalkan Ini Hanya Misalkan Misalkan Yang Mencurigakan Adalah Bapak Sae Udin Misalkan Ya Bapak Sae Misalkan Panggilannya Apa Panggilan Akrabnya Misalkan Pak Sae Ini Yang Dicurigai Misalkan Ya Ini Hanya Misalkan Ini Dicurigai Bapak Udah Yakin Bener-bener Dia Orangnya Ya Saya Yakin Soalnya Misalkan Dia Ini Memang Kayaknya Gak Suka Sama Saya Kata Si Bapak Lalu Si Dukun Ini Akan Mencoba Untuk Mengelabui Lagi Mencoba Untuk Mengelabui Lagi Dia Akan Tulis Siapa Pak Tadi Namanya Sae Ya Sae Sae Mungkin Sae Misalkan Nama Akraf Itu Sae Misalkan Itu Nama Akraf Sae Nama Samaran Maaf Nama Samaran Kalau Ada Tokoh Yang Sama Mungkin Dimaafkan Ya Karena Ini Hanya Sebagai Contoh Aja Misalkan Ya Kita Akan Tulis Misalkan Namanya Ini Adalah Sae Kita Akan Kirim Balik Ya Kita Akan Kirim Balik Santet Yang Sudah Dia Kirim Ya Karena Si Bapak Ini Awalnya Bilang Tadi Bilang Yang Mencurigakan Ini Sae Padahal Itu Belum Tentu Dia Tapi Si Dupun Ini Mencoba Meyakinkan Bahwa Benar Benar Dia Yang Telah Mengirim Sihir Atau Santet Tersebut Santet Ini Biasanya Dikatakan Berupa Berupa Apa Namanya Kehancuran Usahanya Atau Misalkan Kerusakan Rumah Tangga Atau Misalkan Penyakit Nah Itu Adalah Contoh Contoh Yang Diklaim Itu Adalah Sebagai Santet Padahal Belum Tentu Teman Teman Karena Mungkin Saja Itu Adalah Cobaan Dari Allah Untuk Menguji Keimanan Kita Seberapa Kuat Kesabaran Kita Ketika Kita Diuji Padahal Allah Ini Sedang Ingin Menaikan Derajat Hambanya Dengan Cara Menguji Beliau Dengan Sakit Atau Dengan Cobaan Musibah Dengan Kesulitan Kecemasan Dan lain Sebagainya Jadi Mungkin Saja Itu Adalah Ujian Yang Benar-benar Memang Ujian Dari Allah Hanya Untuk Menguji Kesabaran Hambanya Nah Disini Kita Akan Coba Praktekan Bagaimana Cara Si Dukun Ini Akan Mengirim Balik Akan Mengirim Balik Santet Yang Tadi Dia Sudah Berikan Ya Seperti Ini Kita Lihat Ini Sudah Ditulis Namanya Saeb Saeb Ya Pak Ya Ini Yang Bapak Yakin Ini Orang Yang Sudah Mencoba Berbuat Jahat Kepada Bapak Pak Rudin Ini Kita Akan Coba Kirim Biasanya Dukun Ini Baca Baca Mantra Dulu Ya Baca Mantra Apapun Mantranya Itu Sebetulnya Tidak Ada Sebetulnya Teman Teman Tidak Pernah Ada Dan Itu Tidak Dibenarkan Dalam Agama Nah Kita Coba Akan Kirimkan Kita Akan Coba Dengan Api Ini Biasanya Dengan Mantra Mantranya Tidak Nah Lihat Bacaannya Teman Teman Jelas Bacaan Bacaannya Terkirim Jadi Santet Sudah Dikirim Balik Jadi Bapak Ini Tidak Usah Khawatir Santet Sudah Dibalikin Lagi Itulah Yang Biasa Dikatakan Oleh Sidup Benda Namun Di Akhir Pemobatan Meskipun Banyak Sebetulnya Cara Cara Lainnya Yang Mungkin Kita Tidak Bisa Bahas Satu Satu Karena Mungkin Terlalu Banyak Dan Waktunya Yang Terbatas Nah Setelah Seperti Itu Biasanya Si Bapak Ini Akan Disuruh Beli Ini Disuruh Beli Wafak Wafak Ini Dia Bilang Ini Udah Ditulis Misalkan Udah Ditulis Eh Udah Diisi Dengan Hodam Hodam Ya Misalkan Udah Diisi Dengan Hodam Hodam Dia Udah Kuasain Dia Udah Jampi Jampi Dengan Ayat Ayat Yang Bisa Melindungi Bapak Ini Tapi Pada Hakikatnya Adalah Bapak Ini Nantinya Akan Lebih Percaya Pada Ini Daripada Pada Perlindungan Allah S.W.T Ya Dia Akan Menjadikan Ini Sebagai Pelindungnya Padahal Sebaik Pelindung Adalah Allah Yang Menciptakan Kita Allah Azzawajal Jadi Ketika Misalkan Bapak Ini Pegang Misalkan Ini Contoh Bapak Ini Pegang Pegang Ini Baru Ya Baru Ya Baru Kita Akan Buka Salah Satunya Baru 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 Ini Tajam Ya Tajam 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 Ya Sangat Tajam Nah Biasanya Si Bapak Ini Kan Tadi Pegang Kuat Pak Pegang Setelah Ibaratnya Memegang Ini Bapak Ini Akan Menjadi Lebih Kuat Ya Saat Saat Diperlukan Si Bapak Ini Akan Menjadi Lebih Kuat Contoh Misalkan Maaf Ya Pak Kita Akan Buktikan Kalau Si Bapak Ini Pegang Tadi Wafak Yang Tadi Disimpan Si Bapak Ini Menjadi Kuat 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 Ya Ya Ini Kalau Saya Pegang Maaf Kalau Saya Pegang Sampai Rambut Aja Susah Buat Dipotong Ya Kuat Ya Jadi Kebal Karena Apa Karena Ini Karena Kita Punya Ini Ya Nah Itu Yang Dilakukan Oleh Dukun Dukun Untuk Menjual Barang Ini Biasa Dengan Harga Yang Fantastis 1 Juta 2 Juta Karena Apa Karena Bisa Kebal Tapi Yang Dikatakan Oleh Dukun Ini Nanti Bilangnya Gini Tapi Bapak Ini Nanti Akan Kebal Saat Saat Yang Diperlukan Misalnya Bapak Ini Nanti Bisa Kebal Saat Saat Yang Betul Betul Dibutuhkan Ini Hanya Pengelabuan Aja Teman Teman Jadi Lagi Lagi Ini Hanyalah Triksual Bahkan Saya Simpan Ini Gak Pakai Ini Lihat Ini Kita Simpan Tetap Ya Teman Teman Ini Kita Bisa Lihat Sendiri Ya Nih Kuratnya Bisa Kembal Ada pun Yang bukan Menggunakan Silet Tapi Ada pula Yang Menggunakan Pisau Golok Keris Dan Lain Lain Dan Itu Semua Ada Triknya Teman Teman Jadi Ini Kembali Lagi Ini Hanyalah Trik Sulap Biasa Ya Kalau Pesulap Pesulap Terkenal Mungkin Bilangnya Seperti Adalah Salah Satu Pesulap Di Indonesia Bilang Ada Pesulap Salah Satu Di Indonesia Bilang Atau Beberapa Pesulap Bilang Ini Hanyalah Trik Sampah Teman Teman Jadi Trik Yang Digunakan Oleh Dupun Ini Adalah Trik Sampah Trik Rece Trik Biasa Teman Jadi Perlu Diketahui Ketika Misalkan Teman Teman Ataupun Misalkan Teman Teman Ini Sudah Pernah Berobat Kedukun Akhirnya Misalkan Teman Teman Diberikan Seperti Ini Barang Seperti Ini Lalu Teman Teman Bisa Kebal Seperti Ini Ya Lihat Teman Ini Hanyalah Trik Sula Ya Gak Bisa Dipotong Rambutnya Nih Gak Bisa Dipotong Ya Ini Hanyalah Trik Sulap Teman Bukan Benar Teman Teman Ketika Pegang Ini Bisa Kuat Karena Saya Tidak Pegang Ini Ternyata Itu Bisa Dilakukan Ini Hanyalah Pembodohan Teman Teman Jadi Semua Itu Adalah Trik Sampah Kalau Pesulap Kalau Saya Tidak Bilang Trik Sampah Karena Saya Ini Bukan Pesulap Dan Saya Bukan Bustan Jadi Disini Hanyalah Orang Awam Yang Ingin Samalah Pengalaman Seperti Saya Jadi Saya pun Dulu Percaya Sekali Dengan Yang Namanya Perdukunan Saya pun Ibaratnya Sudah Fanatis Sekali Dengan Perdukunan Saya Percaya Kalau Bawa Bawa Jima Dan Lain Lain Itu Saya Bisa Kuat Bisa Kebal Atau Bisa Terlindung Padahal Sejatinya Teman Teman Ketika Kita Memegang Barang Ini Dan Kita Percaya Ini Adalah Yang Bisa Melindungi Kita Disitulah Kita Sudah Ditipu Oleh Iblis Teman Teman Kita Disitu Sudah Ditipu Oleh Setan Karena Kita Memuliakan Barang Yang Mati Ini Yang Tidak Bisa Melindungi Kita Akhirnya Apa Ketika Ini Dimuliakan Ini Akan Menjadi Sarang Setan Sarang Jin Kafir Dan Pasik Teman Teman Nah Disitulah Yang Akan Menbuat Kita Menjadi Selaka Kita Menjadi Ibaratnya Menjadi Kena Batunya Sendirilah Ibaratnya Karena Ketika Kita Mendatangi Dukun Langkah Ketika Kita Mendatangi Dukun Itu Udah Salah Teman Teman Jangankan Kita Mempraktikan Apa Yang Dikatakan Oleh Dukun Ini Ketika Kita Hanya Mendatangi Untuk Sekedar Bertanya Atau Cuman Iseng Iseng Aja Kita Sudah Mendapatkan Dosa Teman Teman Karena Rasulullah Sallallahu Walaikum Pernah Bersabda Barang Siapa Yang Mendatangi Dukun Atau Perama Maka Ibadahnya Tidak Diterima Selama 40 Hari Riwayat Lain Adalah 40 Malam Artinya Teman Teman Sangat Sayang Sekali Teman Teman Ibadah Kita Tidak Diterima Selama 40 Malam Atau 40 Hari Itu Hanya Tidak Diterimanya Saja Belum Lagi Dosanya Teman Teman Karena Ketika Kita Mendapatkan Kesulitan Ketika Kita Mendapatkan Musibah Cobaan Kemalangan Teman Teman Jangan Pernah Sekali Kali Mendatangi Dukun Karena Teman Teman Akan Lebih Sengsara Ketika Teman Teman Sudah Mendatangi Dukun Padahal Allah Sudah Menyebutkan Dalam Firmannya Jadi Ketika Kita Mendapatkan Sakit Musibah Yang pertama Yang kita Lakukan Adalah Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Kita Coba Praktikan Sunnah Sunnah Nabi Ketika Misalkan Sakit Ada Sunnah Nabi Yang Menjelaskan Bahwa Misalkan Ada Bagian Badan Kita Yang Sakit Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Menjelaskan Ketika Ada Seseorang Datang Kepada Beliau Lalu Dia Kesakitan Dan Dia Meminta Solusi Dari Rasulullah Dan Rasulullah Bila Pegang Bagian Yang Sakit Bacakan Bismillah Tiga Kali Lalu Bacakan Al-Mu Tubillahi Wa Kudrati Hinshar Ma Adil Hadir Sebanyak Tiga Kali Eh Sebanyak Tujuh Kalimat Itu Adalah Sunnah Teman Teman Jadi Sebetulnya Sudah Dicontohkan Apa Yang Harus Kita Perbuat Ketika Kita Sakit Langkah Pertama Adalah Seperti Itu Lakukan Sunnah Lalu Bacakan Ayat Ayat Rukiah Yang Dimana Tadi Al-Quran Diturunkan Sebagai Penawar Dan Rahmat Bagi Orang-orang Yang Beriman Dalam Al-Quran Sendiri Sudah Disebutkan Ketika Kita Misalkan Dalam Kesulitan Itu Adalah Doa Untuk Kita Minta Pertolongan Kepada Allah Dalam Keadaan Yang Sulit Atau Dalam Keadaan Terkini Padahal Sudah Diajarkan Dalam Sunnah Dan Juga Dalam Al-Quran Tetapi Banyak Orang Yang Ingin Mengambil Cara-cara Singkat Yaitu Dengan Mendatangi Dukun Padahal Sebetulnya Bukan Dia Mendapatkan Solusi Malah Dia Yang Malah Dia Yang Menjadi Tersesat Jadi Malah Dia Yang Tersesat Jadi Itu Hanyalah Tipu Daya Iblis Kepada Manusia Untuk Menyesatkan Manusia Yang Ada Di Muka Bumi Ini Ketika Kita Mengamalkan Amalan Yang Seperti Tadi Itu Kita Sudah Berbuat Yang Tidak Diajarkan Oleh Rasulullah Padahal Rasulullah Sudah Bersabda Ajungan Teman-Teman Pesan Pesan Dari Kami Adalah Kembalilah Kepada Al-Quran Dan Sunnah Ketika Teman-Teman Mendapatkan Kesulitan Dan Jangan Pernah Berfikir Untuk Menjauhi Allah Meskipun Pada Pandangan Kita Sedang Mendekatkan Kepada Allah Tanpa Ilmu Kita Itu Ternyata Menjauhi Allah Teman-Teman Jadi Teman-Teman Jangan Pernah Sesekali Untuk Berfikir Datang Kedukun Kalau Teman-Teman Tidak Ingin Tersesat Akhir Kata Dari Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh